Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua di Papua tidak mempercaya berita hoax yang berkembang di media sosial. Kita melakukan penampingan dengan mereka sampai kembali ke asrama. Jadi kalau diinformasi bahwa ada pemulangan warga Papua atau pengusiran, kita, senioritas Papua-Surabaya, kita menyampaikan bahwa itu informasi yang tidak benar. Pianya juga menyerahkan proses penegakan hukum kepada kepolisian untuk mengungkap isu pengerusakan bendera yang terjadi di asrama masiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya pada Jumat kemarin.